Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Ignatius Jonan ngadeg-deg ke Gunung Tangkuban Parahu Anu Kiwari masih dinas status level 2 waspada di Kecamatan Lembang ke Bupaten Bandung Barat Pesalasa Berang Ignatius Jonan embraken Kiwari status Gunung Tangkuban Parahu masih dinas status waspada Lantaran masih ngeluarkan gas bahaya Baru diaping ke Kepala PVMBG Badan Geologi Kasbani Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Ignatius Jonan ngadeg-deg ke pos panalingaan milik PVMBG di Gunung Tangkuban Parahu Kejamatan Lembang ke Bupaten Bandung Barat Pesalasa Berang Eta pos panalingaan te anggang na nitih 2 km di kawah ratu Gunung Tangkuban Parahu Anu Kiwari masih ngeluarkan lebuh vulkanik Dina kunjungan ana Ignatius Jonan nitenan data anukarekam ku seismograf di Eta Kantor Liantik itu dirina nyempet kendirinya orang padung dengan jeng petugas PVMBG turta pihak anngoklaken Taman Wisata Gunung Tangkuban Parahu Ignatius Jonan embraken dirina ngadeg-deg ke pos panalingaan PVMBG Gunung Tangkuban Parahu pikir nyendekan keayaan Gunung Tangkuban Parahu Kiwari Ignatius Jonan ngembohan status Gunung Tangkuban Parahu Ayena tahan dicabut atau masih dina status waspada lantaran masih ngeluarkan gas bahaya erupsi-erupsi kecil itu jadi gasnya apa gasnya H2S dengan SO2 ya memang ini kan ini gas yang tidak ramah terhadap makhluk hidup ya jadi makanya dikasih pembatasan di radius 1,5 km dari kawah tepi kakiwari erupsi masih mayeng karandapan turta rekomendasi level 2 atau waspada tahan dicabut masyarakat turta padagang di Sabuderen Tangkuban Parahu diperdisangkan loisabar tepi kaita gunung di cindekan aman ker di jaruk jugdei Algi Muhammad Gifari, Bandung TV